Intro Halo Pemirsa, apa kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Menapaki visi sebagai World Class University, Universitas Brawijaya berkomitmen untuk menjadi agen perubahan ekonomi dengan melakukan inovasi sekaligus agen perubahan peradaban. Menurut Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, sebagai agen perubahan peradaban, UB berpegang pada filosofi Brawijaya yang tertuang dalam empat pilar utama. Sekarang perguruan tinggi ini dituntut sebagai agen perubahan ekonomi. Artinya apa? Kita harus bisa menghasilkan inovasi. Dan untuk UB, khusus UB ini, di samping agen perubahan ekonomi, kita ingin juga menjadi agen perubahan peradaban. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian. Sehingga tidak hanya ekonomi, tidak ada pendidikan, tidak hanya knowledge, tetapi juga kita menjadi agen perubahan peradaban. Nah, perubahan peradaban yang bagaimana? Ini sesuai dengan filosofi kita. Jadi Universitas Brawijaya itu punya filosofi yang disebut dengan Brawijayan. Nah, ini mungkin belum banyak ter-expose ini. Nah, apa itu filosofi Brawijayan? Itu paling tidak ada empat pilar penting filosofi Brawijayan itu. Dan ini menjadi darah kita di Universitas Brawijaya dalam seluruh pengelolaan dan tata laksana yang ada di universitas, termasuk model pendidikan. Empat pilar itu yang pertama adalah kesatuan. Jadi UB ini, warga UB ini merupakan kesatuan seluruh elemen warga Indonesia. Hampir, mungkin semua suku saya kira. Semua suku ada di UB, semua bisa belajar di UB, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi, pilar persatuan. Yang kedua adalah pilar globalisasi. Mahasiswa di UB itu tidak hanya dari Indonesia, kita memiliki mahasiswa internasional dan bahkan kita juga memberi biaya siswa. Tidak hanya kepada mahasiswa Indonesia, tapi biaya siswa juga kita berikan kepada mahasiswa asing. Sebagai bentuk kepedulian kita untuk transferring tadi, pengetahuan dan budaya kita ke luar negeri. Sehingga peradaban yang kita susun itu, peradaban adiluhung Indonesia, itu tidak hanya dinikmati oleh orang Indonesia, tapi kita akan spreading. Kita sebarkan kepada orang-orang luar negeri. Jadi, kita mimpi Indonesia itu seperti zaman Majapahit. Jadi, budayanya juga akan tersebar sampai luar negeri. Kemudian, pilar yang ketiga adalah toleransi. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, UB seperti yang sampaikan Pak Dekan tadi, adalah satu-satunya perubahan tinggi yang sampai sekarang menandatanganin kesepahaman dengan Densus. Bahwa UB ini tegak menegakkan toleransi. Kita tidak mendukung intoleransi sama sekali dalam segala hal. Dan tidak hanya Densus, kita juga kemarin mulai menyusun kerjasama juga dengan BNPT. Jadi, seluruh aspek kehidupan kita, kita masuk ke bahwa UB ini adalah kampus toleran. Toleran juga dengan BNPT. Kita juga kemarin mulai menyusun hal. Dan tidak hanya Densus, kita juga kemarin mulai menyusun kerjasama juga dengan BNPT. Jadi, seluruh aspek kehidupan kita, kita masuk ke bahwa UB ini adalah kampus toleran. Toleran terhadap segala hal. Kemudian, pilar yang keempat, itu adalah pilar kestiaan dan kestaraan. Dan UB ini salah satunya adalah kita setara dalam hal gender, termasuk juga dengan teman-teman yang defable. Jadi, termasuk UB ini mendapatkan penghargaan internasional sebagai kampus yang ramah teman-teman defable. Jadi, kita juga ada mahasiswa kita yang dari defable dan kita ramah terhadap defable. Kita mendapatkan penghargaan internasional. Demikian juga kesetaraan, saya kira kesetaraan dan kesecahawanan bahwa kita tidak ingin ada elemen bangsa, anak bangsa yang tidak bisa sekolah di UB gara-gara tidak punya uang. Sehingga sistem UKT kita, sistemnya adalah grading tergantung dari pendapatan orang tua siswa. Dan kita juga banyak yang teman-teman mahasiswa yang free SPP, itu kita berikan. Dan bahkan kemarin saya cek ke WR2 ya, WR2 berapa banyak sih kira-kira anggaran yang teralokasikan, termasuk dalam hal untuk pembebasan uang UKT itu, lebih dari 44 miliar dalam waktu satu tahun. Google memang membantu kita untuk melakukan apapun. Salah satunya adalah membantu kita untuk berkonsultasi dengan kesehatan pada tubuh. Namun, apa saja kelebihan bila berkonsultasi mengenai kesehatan pada Google, dosen FKUB, Tarik Barashah, maksud kami Barashah, menjelaskan kelebihan yang didapat jika berkonsultasi pada Google, salah satunya adalah cepat karena langsung mendapatkan respon. Jadi yang paling banyak menjawab adalah, kalau kita lihat nih ya, cepat, mudah dan gratis. Kalau nanya ke orang, nggak cepat, karena harus cari orangnya dulu gitu kan. Kalau sekarang nggak terkonsultasi bisa ya, lewat WA, lewat telepon. Tapi mungkin responnya itu yang nggak cepat gitu ya. Responnya nggak cepat. Lebih mudah, ya mudah, tinggal quit ya. Nanya ke dokter, mudah nggak? Belum tetap punya kenalan dokter ya. Itu masalahnya gitu kan. Jadi bisa mudah, bisa nggak, tergantung. Dan kadang-kadang sungkan juga gitu kan. Terus gratis, ya gratis tergantung ya. Tanya ke dokter juga bisa gratis ya, kalau tanya doang. Tapi kalau konsultasi ke rumah sakit, ini harus bayar ya. Simple, oke. Cepat. meyakinkan, nah meyakinkan ini yang nanti perlu kita ini ya. Perlu kita coba telah lagi ya. Sumbernya banyak. Nah, sumber banyak itu belum tentu nanti dengan banyak sumber itu kita tambah tahu. Bisa jadi kita tambah bingung. Semakin banyak informasi itu belum tentu, semakin banyak kita tahu ya. Oke. Tidak ribet, sama aja sama si Toy. Oke, thank you all. Saya stop share lagi. Dan saya akan pindah ke... Oke, apa sih Googling itu? Googling itu adalah istilah yang branding untuk mencari sesuatu di internet oleh website google.com. Sekarang siapa sih yang nggak suka Googling gitu ya? Sebenarnya mesin pencari itu ada banyak ya. Google ini suatu mesin pencari ya. Atau istilahnya web search engine. Kalau dulu ada Kecha, ada Yahoo, ada Microsoft punya Bing gitu ya. Tapi memang kalah beken semua sama Google gitu. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu nih, Mark Zuckerberg dengan metanya akan buat situs mencari juga atau nggak. Atau yaudah, sudah kalah sama Google gitu. Gimana sih cara kerjanya Google? Jadi Google itu bekerja melalui tiga tahap. Yang terutama crawling. Crawling itu dia mencari, dia mendownload, mendownload banyak sumber gitu ya. Dari kata kunci yang teman-teman masukin. Misalnya teman-teman mau cari apa yang lagi hype gitu ya. Yang lagi hype sekarang apa sih? Apa misalnya? TikTok misalnya. TikTok. Apa tuh TikTok gitu? Atau ini nih yang lagi hype. Cita Yam Fashion Week. Cita Yam Fashion Week. Ada yang ngebrowsing Cita Yam Fashion Week nggak? Akhir-akhirin. Cita Yam Fashion Week. Saya juga ngebrowsing. Apa sih Cita Yam Fashion Week? Kenapa rame dibicarain? Saya cari. Oh, ternyata itu Cita Yam Fashion Week. Nah, itu kan pas saya ketik Cita Yam Fashion Week. Pada nyari itu, Google-nya itu mendownload. Dia punya program yang namanya crawler. Dia kumpulin semuanya. Sudah gitu, dia akan indexing. Dia urutkan. Mana yang ada namanya search engine optimization atau SEO. SEO ini suatu sistem yang akan memunculkan website tertentu itu lebih awal. Di page pertama dari Google. Page one ya. Page one dari Google. Atau yang paling atas. Semakin tinggi optimasinya, maka dia akan muncul di awal. Masalahnya yang muncul di awal. Ini belum tentu yang paling benar. Itu nanti masalahnya. Karena Google hanya mengandalkan SEO. Bukan mengandalkan validitas atau kesahihan. Bukan mengandalkan reliability. Bukan mengandalkan akulasi. Berikutnya ada surfing. Surfing itu ya disajiin datanya. Oh, tau-tau udah tinggal 5 met aja. Oke. Surfing ya disajiin ke pencarinya. Nih, yang gue temuin ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lo mau yang mana? Silahkan buka. Surfing ya. Bisa jika. Oke, next. Sekarang saya ambil contoh nih. Kita cari sakit kepala tanda. Ini tadi malam saya coba. Sakit kepala tanda. Coba. Apa yang terjadi? Belum sempat kita tekan enter. Sakit kepala tanda apa? Yang penting ada. Sakit kepala tanda hamil lah. Kok enggak? Ini kan ada anak SMA ya. Sama-sama kan? Ada anak SMA aja nih. Wih, ada gudang dari mana tuh? Kurang ini, kurang kenceng ya. Kurang jedak-jeduk. Bitnya kurang. Oke. Gak apa-apa. Sakit kepala tanda apa? Ternyata, kalau orang cuma model googling doang, bahkan dia belum cepat tekan enter, sakit kepala tanda hamil katanya. Ini ada teman-teman yang putri ya, yang SMA. Kalau misalnya teman-teman lihat ini, terus percaya gitu ya. Wah, begitu ada teman yang sakit kepala, jangan-jangan langsung diomongin. Wah, dia sakit kepala, jangan-jangan dihamil gitu ya. Tau enggak, tau enggak? Gue tau enggak? Itu, dia sakit kepala loh, jangan-jangan dihamil. Gue lihat di Google, itu rian sakit kepala tanda hamil. Nah kan, jadinya sesat ya. Sakit kepala tanda stroke, begitu ada temannya sakit kepala, wah sesat ya. Sakit kepala tanda stroke, begitu ada temannya sakit kepala, wah hati-hati lu bro. Sakit kepala tanda stroke gitu. Jadi ngeri ya. Sakit kepala tanda COVID. Ada orang sakit kepala, wah gawat ini mah. Gawat ini mah. Nah lu mah, ini COVID lu mah, harus diisolasi lu mah misalnya, diisolasi 2 minggu gitu. Ngaco ya, baru sakit kepala doang, enggak dites apa-apa. Jadi berbahaya ya. Gatal-gatal sekarang. Gatal-gatal tanda apa? Gatal-gatal tanda stres. Bisa ya, stress bisa. Tapi ada juga gatal-gatal tanda awal hamil. Gatal-gatal tanda awal hamil. Jadi begitu ada yang gatal-gatal, wah jangan-jangan hamil nih. Gatal-gatal tanda HIV. Nah kan. Eh, tahu enggak? Kemarin dia gatal-gatal. Gue lihat di Google, gatal-gatal tanda HIV. Gatal-gatal tanda COVID. Sama kayak tadi. Gatal-gatal tanda diabetes ya. Begitu ada orang gatal-gatal, wah lu kayak diabetes nih. Kebanyakan ini sih, kebanyakan makan gula nih. Dia diabetes. Gatal-gatal karena sakit pinjal, kan. Jadi ngaco ya. Mual. Mual juga banyak ya. Bisa mual tanda sakit jantung kan ya. Temannya mual. Tanda sakit jantung. Kan ngaco ya. Jadi kita tuh sekarang berada di era society 4.0. Kita ini sekarang society 4.0. Di Indonesia ya. Kalau di Jepang mungkin sudah masukkan society 5.0. Society 4.0 disebut juga dengan information society. Di mana kita itu sangat mudah mendapatkan informasi. Sangat banyak mendapatkan informasi dari sumber manapun. Tidak dari yang benar ataupun dari yang enggak benar. Entah itu akurat ataupun hoax. Kita enggak lagi berburu. Seperti society 1.0. Dan mengumpulkan makanan. Ini kalau teman-teman belajar manusia kurba ya. Berburu dan mengumpulkan makanan. Atau sosial 2.0 yang dia bertani ya. Agroian society. Atau yang pekerja pabrik sosial 3.0. Kita sekarang rata-rata bekerjanya di depan laptop. Bisa akses informasi apapun. Tinggal klik di HP, di laptop. Bisa akses ya. Ini ditandai dengan 4.0 industrial revolution. Tapi kalau di Jepang sudah sosial 3.0 yang dia tidak bisa lagi membedakan antara kehidupan fisik dengan kehidupan cyber. Jadi cyber sama fisik itu dia sudah mix. Terima kasih telah menonton! Pemirsa bidang kemahasiswaan Universitas Brawijaya memfasilitasi mahasiswa agar memahami hak atas karyanya dengan menyelenggarakan pelatihan penulisan hak kekayaan intelektual untuk mahasiswa di bidang kewirausahaan tingkat nasional. Hingga hari ini jumlah peserta yang mendaftar mencapai 561 peserta dari 10 provinsi dan 32 perguruan tinggi se-Indonesia. Di dalam draft patent tersebut bahwa kita pelatihan 2 hari. Yang pertama tentang yang hari pertama itu lebih terkait ke materi tentang bagaimana hak cipta itu bagaimana. Kemudian bagaimana pentingnya hak cipta baik itu mahasiswa, bagaimana potensi hak cipta yang akan disampaikan oleh pemateri. Dan ada nanti juga dari industri yang terkait bagaimana pentingnya, kalau industri biasanya lebih banyak ke arah bagaimana tentang pentingnya merek, tentang pentingnya merek dari sesuatu bidang usaha. Saya yakin di bidang kewirausahaan tentu mahasiswa juga memiliki merek atau brand yang nanti akan dikhususkan ke dalam pengembangan hak ciptanya. Untuk kita, kalau kita sedangkan untuk pelatihan dari kedua, itu lebih banyak menyangkut ke arah bagaimana mahasiswa membuat hak atas kekayaan intelektual tersebut. Di mana nanti kita akan pilah-pilah dari hasil yang masuk, dari peserta yang masuk, yang masuk itu ada sekitar peserta yang terdaftar sampai sekarang ada sekitar 561 yang terdiri dari lebih dari 10 provinsi, dari 32 perkurangan tinggi se-Indonesia yang hadir dalam acara tersebut. Harapan kita dalam acara kedua itu lebih banyak ke arah coaching klinik. Walaupun juga dijelaskan nanti bagaimana penulisan draft patent tersebut, bagaimana menuliskan draft sehingga hak itu nanti bisa diakui oleh Departemen Menkumham tersebut. Karena menulis patent itu gampang-gampang susah, jadi kita harus tahu materinya dahulu. Sedangkan nanti akan dibagi, kan di situ ada pematennya banyak yang ada di kedua, itu lebih barang ke arah coaching kliniknya. Jadi coaching klinik nanti arahnya dari proposal atau laporan yang mahasiswa berikan, atau kemarin yang sudah mendapatkan pendanaan, ataupun nanti dari mahasiswa usaha selain yang juga ingin terlibat di dalamnya, ini sebetulnya masuk ke mana? Masuk ke mana dalam patent tersebut? Apakah masuk ke dalam patent tersebut? Ada patent dan juga ada hak cipta. Hak cipta, nanti lebih ke arah mana kita masukkannya? Mungkin industri kreatif bisa ke patent ataupun juga punya hak cipta. Kita sudah memilih-memilih dari peserta yang sudah masuk tersebut, mengelombok-gelombokannya, sehingga nanti akan dibimbing langsung oleh para pemateri yang hari kedua tersebut. Upaya restorasi ekosistem yang terstruktur harus dimanifestasikan guna mengatasi krisis iklim yang saat ini sedang dihadapi dunia. Pemanasan global yang semakin intens menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam dan beberapa kawasan pesisir di dunia terancam tenggelam. Kolaborasi antar pihak untuk menyelamatkan ekosistem pesisir menjadi kunci yang krusial dalam penanggulangan krisis iklim. Berikut pemaparan Prof. Rudianto, Prof. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Peranan kawasan pesisir sangat penting dan strategis sebagai upaya mengurangi perubahan iklim. Salah satu ekosistem pesisir yang sangat besar peranannya untuk mencegah terjadinya dampak perubahan iklim adalah mangrove. Mangrove sebagai ekosistem pesisir memiliki peran menahan abrasi terhadap tsunami, mendukung berkembang biaknya ikan dan kepiting, memiliki kemampuan menyerap emisi karbon dioksida yang lebih efektif jika dibandingkan hutan hujan atau hutan gambut. Kondisi mangrove di Indonesia dinyatakan oleh Kementerian Kehutanan tahun 2004 bahwa terjadi penurunan luas hutan mangrove di Indonesia dari tahun 1997 sampai tahun 2000 seluas lebih kurang 8,6 juta hektare dan pada saat ini hanya tersisa 1,7 juta hektare atau 44,73 persen. Kementerian Lingan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 mendata bahwa luas hutan mangrove di Indonesia sekitar lebih kurang 3,3 juta hektare di mana lebih kurang 600 ribu hektare dalam kondisi kritis. Laju pengurangan luas hutan mangrove dalam beberapa dekade terakhir mengalami laju kehilangan luasan yang semakin cepat yang diakibatkan oleh perubahan tata gunalahan perluasan kawasan pertanian, eksploitasi hutan yang berlebihan pembangunan perumahan dan industri dan bendungan hulu, pengerukan dan pembangunan perkotaan yang semakin intensif. Dampak menipisnya tutupan mangrove akan menurunkan kemampuannya untuk menyimpan dan menyerap karbon. Untuk mengatasi permasalahan makin terdegradasinya kawasan pesisir dan makin rusaknya hutan mangrove saya melakukan penelitian untuk menyelesaikan dampak kerusakan pesisir dan hutan mangrove dengan basis analisis keterpaduan, analisis ekologi untuk konservasi, analisis pemanfaatan untuk ekonomi, dan analisis sosial budaya untuk kearifuan lokal. Perserikatan Bangsa-bangsa PBB menyatakan bahwa persoalan terdegradasinya kawasan pesisir di seluruh dunia perlu dilakukan restorasi ekosistem pesisir sebagai upaya penting untuk memulihkan kondisi ekosistem pesisir yang rusak. Maka pada tanggal 1 Maret 2019 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York mendeklarasikan tahun 2021 sampai tahun 2030 sebagai dekade PBB tentang restorasi ekosistem. Para peneliti dunia melakukan berbagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim di kawasan pesisir melalui fokus penelitian terkait A. Aspek biotifik seperti pengukuran suhu, gas rumah ca, kenaikan panas muka air laut, abrasi, erosi, amblesan, bandai tsunami, banjir op B. Penelitian kondisi sosial, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat pesisir yang terkena tsunami. Hadirin yang kami hormati Model yang dikembangkan oleh IGN dan WRI tahun 2014 tentang model Restoration Opportunities Assessment Methodology Pendekatan ini mengumumkakan bahwa untuk memulihkan kerusakan pesisir perlu dilakukan dengan pengendekatan pengelolaan ekosistem pesisir yang terpadu yang melibuti Mangruf, Terumbu Karang, dan Padang Lamun disertai dengan perlunya pengelolaan mulai dari perencanaan, implementasi, sampai monitoring dan evaluasi Saya meneliti bahwa untuk memulihkan wilayah kerusakan pesisir di Indonesia yang rusak memerlukan penanganan segera dan berbasis kepada kearifan lokal Kearifan lokal tersebut berbentuk gotong royong yang diterjemahkan melalui konsep kolaboratif manajemen dengan mengerahkan semua tenaga para pemangku kepentingan atau stakeholder di tingkat desa, kelurahan untuk memulihkan kembali secara bersama-sama kondisi hutan Mangruf yang rusak berbasis restorasi ekosistem pesisir Saya melakukan penelitian di beberapa lokasi sampel di Provinsi Jawa Timur antara lain di pesisir Kabupaten Lamongan Desa Pendunggal di Kabupaten Pasuruan di Alaspurwo, di Taman Nasional di Kabupaten Bajuwangi dan pesisir celungup di Kabupaten Malang Saya memilih Provinsi Jawa Timur karena hampir separuh dari hutan Mangrufnya rusak Pemirsa dalam mensukseskan program pusat pengawasan partisipatif Universitas Berawijaya dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melakukan penandatanganan kerjasama dalam acara sarasehan kebangsaan yang diselenggarakan VSIB UB Penandatanganan kerjasama ini dilakukan Rektor UB Profesor Widodo dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja Alhamdulillah kita telah menandatangani MOU antara Bawaslu dan juga Rektor Universitas Berawijaya untuk apa? kami punya program dari tahun 2017 yaitu program disebut sebagai pusat pengawasan partisipatif salah satunya adalah melakukan program magang magang untuk apa? untuk teman-teman, mahasiswa-mahasiswa VSIB hukum lebih concern terhadap real politik yang ada pada saat nanti pemilihan umum jadi mahasiswa tidak beranggapan bahwa pemilihan umum hanya terbatas pada satu hari kami percaya ketika teman-teman mahasiswa ikut serta dalam proses-proses demokrasi proses-proses pemilu teman-teman mahasiswa juga mempunyai semangat yang sama dengan penyelenggara pemilu khususnya KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan demokrasi yang baik dan benar yang jauh dari politik uang dan juga politisasi sara nanti kita akan bahas dalam politik sejahteraan dan juga inklusif, kebangsaan yang inklusif nah kemudian yang kedua adalah mengajak teman-teman untuk menjadikan KPU dan Bawaslu tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor sebagai laboratorium hidup dari realita politik di Indonesia jadi politik ini tidak hanya pada saat teman-teman membaca buku membaca berita tapi pada saat teman-teman melihat proses-proses demokrasi di Indonesia khususnya pada saat pemilihan umum jadi kami membuka diri penyelenggara pemilu dan saya yakin Mas Hasim juga teman-teman KPU apalagi membuka diri ke teman-teman mahasiswa ikut serta dalam proses-proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia kalau tidak salah KPU juga punya program relawan demokrasi kami punya program sekolah kader pengawas partisipatif dan sekarang kita akan membuka forum magang atau disebut sebagai satu program dari pusat pengawasan partisipatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemirsa tingginya permintaan masyarakat terhadap makanan milenial atau fast food mengundang keprihatinan dari Profesor Abdul Wahib Muhaimin dari Fakultas Pertanian UB ia tergerak untuk mengembangkan gagasannya mengenai konsep healthy food choice sebagai tren kuliner menggantikan makanan milenial dalam pidatonya Profesor Abdul Wahib menyampaikan bahwa mayoritas segangkuan kesehatan yang dialami anak muda di bawah upsi 30 tahun disebabkan oleh konsumsi fast food yang berlebihan dengan segala kerundang hati dan ucapan terima kasih izinkanlah saya menyampaikan pidat penggantuan saya sebagai Profesor dalam bidang manajemen agro-risis pada Departemen Sosial Ekuni Pertanian Fakultas Pertanian UB yang berjudul membutuhkan keinginan dan healthy food choice dalam hubungannya dengan kepuasan dan kesehatan konsumen makanan milenial pendahuluan bahwa kehidupan modern yang aktif dan reaktif telah merubah pula hidup dan pula konsumsi pangan terutama bagi masyarakat perkotaan semakin tinggi mobilitas masyarakat dan kesibukan atas kerja semakin besar kemungkinan melakukan konsumsi makanan di luar rumah yang mensyaratkan kecepatan dan kepraktisan keadaan ini menyebabkan tingginya permintaan masyarakat di kota terhadap jasa penyedia makanan terutama makanan milenial atau fast food tren dan preferensi makanan milenial sangat penting untuk mempromosikan makanan milenial di pasar yang menguntungkan milenial telah mengubah cara dunia makan dan tren makanan milenial telah memimpin bisnis sekarang sangat memperhatikan apa yang dicari generasi ini ketika mereka membuat keputusan pembelian dan selalu mencari cara baru untuk memenuhi selera dan preferensi milenial makanan milenial ini banyak disukai oleh anak muda yang menginginkan suatu serba cepat dan cepat saji kondisi ini menyebabkan minimnya kontrol kesimpangan antara demand dan suplai makanan di dalam tubuh sehingga banyak gangguan kesehatan bagi anak muda dibuat usia 30 tahun pemirsa kanker merupakan penyakit yang bisa dibilang berbahaya di dunia penyakit kanker bisa terkena pada perempuan dan laki-laki namun tahukah anda pada usia berapa saja yang rentan terkena penyakit kanker dokter rose khasana Dewi mengatakan menurut data pada tahun 2013 dan 2020 yang rentan terkena resiko penyakit kanker adalah usia tua sekitar 40 tahun ke atas semakin tinggi usia semakin beresiko untuk terkena penyakit kanker jadi kalau di Indonesia situasi kankernya ini adalah data yang didapat dari balibbang ini adalah data yang terdapat di rumah sakit kanker dharmais dimana itu adalah rumah sakit pusat rujukan kanker nasional di Indonesia ya sebenarnya untuk kejadian-kejadian kanker biasanya datanya merujuk dari rumah sakit di sana di sini bisa dilihat ya bahwa kanker itu memang paling banyak atau meningkat resikonya itu pada usia-usia tua ya yaitu di atas 40 tahun jadi semakin tinggi usia biasanya resiko untuk terjadinya kanker itu akan lebih tinggi meskipun ada juga beberapa jenis kanker kanker tertentu yang sering terjadi pada anak-anak ataupun juga dewasa muda nah ini kalau jenis kankernya yang terbanyak yang di Indonesia ya kalau pada raki sama ya hampir sama tadi yaitu yang paling banyak itu adalah kanker paru-paru ya jadi mungkin ini dapat diperhatikan oleh bapak ibu sekalian atau adik-adik ya kanker paru kemudian kanker atau saluran pencernaan jadi ini kemudian kanker hati nasofarin dan prostat nasofarin ini itu adalah organ di belakangnya hidung dan yang menyambung ke tenggorokan itu juga sering ya kemudian untuk yang perempuan disini sama tadi yang paling banyak adalah kanker mayudara kemudian kalau di Indonesia ini masih diikuti dengan kanker cervix atau kanker leherahin dan kanker ovarium jadi yang paling banyak adalah saluran reproduksi wanita ya untuk kanker yang terjadi daripada perempuan ini baru diikuti dengan kanker keluarga juga TW dan politik uang masih sebuah proses maksud kami sebuah praktek yang nyata di masyarakat terutama bagi masyarakat menengah ke bawah bahwa selu membutuhkan partisi mahasiswa dan masyarakat untuk melakukan pengawasan agar praktek politik uang dalam pemilu bisa diturunkan berjuang itu kalau ada anekdot di apa di nanti ini teman-teman mahasiswa ini hanya TA yang dapat ini berjuang itu ada kepanjangannya beras baju dan uang itu anekdot di DPR jadi harus ada berasnya harus nah itu jadi PR kita ke depan kalau misalnya ini tidak tercapai politik uang dan lain-lain kami dalam perspektif kami dicegah jadi kami patroli seharusnya patroli ada namanya patroli pengawasan jadi ketika misalnya eh saya mau nunjuk orang enggak enak misalnya caleg A udah tutup mata dia terang-terangan ya sudah anggap baginya sama dengan polisi nah inilah yang kami lakukan pada 2017 yang lalu dan sampai sekarang kita tetap politik uang jika menjadi sebuah apa praktek yang nyata gini lah agak sulit karena depan bawah sudah melakukannya dan kami mengharapkan ke masyarakat itu merekamnya ataupun melaporkannya partisipasi ke depan jika kita masih beranggapan bahwa demokrasi adalah jalan satu-satunya dan kemudian saya melakukan survei sedikit-dikit nah walaupun bukan cak lontong ya yang surveinya nah survei itu bahwa kegiatan politik uang itu tidak terjadi hampir tidak terjadi di lingkungan perumahan berarti tingkat ekonominya menengah ke atas hampir tidak terjadi gak berani itu teman-teman caleg masang apa nyebar politik uang di perumahan menengah ke atas gak berani gak laku tapi coba menengah ke bawah pasti laku bahkan terang-terangan orang-orang di WIT gak bisa ikut RANPWP nanti ditanya lagi sama mas Jarod nah ini real politik jadi teman-teman kalau teman-teman ikut mas Jarod dan mas Willy melakukan kampanye pertemuan terbatas mas 30 orang itu biayanya 3 juta per pertemuan itu legal akomodasi terus juga apa transport juga kemudian apa uang rokoknya uang kopinya bukan kopinya penyerang kopinya kemudian lain-lain itu legal 3 juta sekali pertemuan 3 tiap hari kira-kira berapa 3 kali 5 pertemuan per hari 3 ke 5 15 juta 70 hari kampanye cek berapa yang habis belum lagi untuk urunan per kampanye umum kalau tidak bisa tanya sama Pak Wakil Bupati pasti banyak itu biayanya untuk pilkada jadi hal-hal inilah yang perlu kita bicarakan ke depan bagaimana menurunkan yang seperti ini tapi kalau masyarakat datang meninggalkan pekerjaannya nyawa ngarit dan lain-lain itu kan ada yang tertinggal mereka tidak makan pada hari itu kita berpikir bahwa masyarakat kita bukan masyarakat yang dapat uang bulanan masyarakatnya harian kalau ditinggalkan gak mungkin dong nah ini PR teman-teman pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini jangan lupa untuk selalu menyaksikan news point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV televisi pendidikan Universitas Brawijaya saya Belinda Amanda dan seluruh guru yang bertugas pamit undur diri tetap patuhi protokol kesehatan wajib menggunakan masker terima kasih dan selamat beraktifitas terima kasih selamat menikmati